Halo selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Khirul Fahmi pagi ini saya akan membahas salah satu tokoh yang berpengaruh dari kota Gotingan namanya Johan Kalf Friedrich Gauss dan saya sekarang berada di depan rumah Gauss nama lengkapnya Karl Friedrich Gauss ia lahir di Braunschweig pada tanggal 30 April 1777 dan meninggal di kota Gotingan tanggal 23 Februari 1855 Gauss juga dikenal sebagai ahli matematik, fisika, dan planetary dia bahkan digelar sebagai pangeran matematik karena kemampuannya juga disamakan dengan Aristoteles atau Isaac Newton pada saat umurnya 3 tahun dia mengkoreksi kesalahan perhitungan belanja ayahnya di sekolah dasar pada umur 10 tahun dia sudah mampu menyelesaikan soal multiply 1 sampai 100 dengan sangat singkat dia menulis jawaban 5050 pada saat umur 19 tahun dia menemukan teori heptadekagon dalam ilmu geometri atau 17 sisi poligon teori ini menjadi dasar dalam pembentukan kompas yang dipakai pada saat ini pada umur 22 tahun dia menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Hampstead dia membuktikan teori algebra tentang equation dan polynomial dengan real coefficient Gauss juga menemukan fundamental theorem aritmatik atau dikenal dengan teori faktor unik teori ini pertama kali dikembangkan oleh Al-Farisi pada tahun 1320 Al-Farisi merupakan ahli matematika, fisika, dan astronomi dari Versia teori ini kemudian dikembangkan oleh Gauss dimana dengan teori ini dia gunakan untuk menghitung jumlah orbit dan asteroid dia menemukan lebih dari seribu asteroid pada tahun 1807 dia menjadi direktur Gottingen Observatory di observatory ini sekaligus menjadi rumahnya yang dibangun pada tahun 1803 pada tahun 1833 dia dan temannya Pak William Weber menemukan mesin telegraf pertama di dunia dan ini adalah statu telegraf yang dikembangkan oleh Gauss bersama dengan Wilhelm Weber salah satu profesor bidang fisik dari University of Cottingen pada tahun 1833 jadi telegraf ini sudah ditemukan sebenarnya beberapa tahun sebelum Samuel Morse menemukan telegraf dengan menggunakan kode Morse pada tahun 1838 jadi konsep telegraf yang dikembangkan oleh Gauss itu menggunakan pulse atau nada yang kemudian di convert dalam bentuk alfabet A itu misalnya dengan positif atau ini white kemudian B itu negatif atau black C, 2 positif, D positif dan negatif, E negatif dan positif, dan seterusnya jadi ini kemudian diterjemahkan di dalam bentuk teks di satu ini juga menulis beberapa kalimat kalimat dalam berbagai bahasa dan menariknya adalah selain dari bahasa Jerman, Jepang, Bahasa Arab dan juga ada dalam bahasa Indonesia ayo kita baca sama-sama disini ditulis mengapa tidak segera menghubungi rumah dan ceritakan bahwa kamu tepat berada di satu tempat di Gottingen dimana telekomunikasi elektromagnetik pertama kali bekerja di tahun 1833 dan ceritakan juga bahwa kamu baru saja mencoba dan mengalami bagaimana sulitnya di zaman itu dan ini sebenarnya bekas fondasi dari rumah Gauss ini fondasi rumahnya dan sini ada keterangannya Gauss House dan begini kelihatan rumah seorang ahli di bidang fisika yang dikenal di dunia rumahnya terlihat begitu sederhana terbuat dari kayu jahaskan baik dua tangan penelit Terima kasih telah menonton